baik kali ini saya akan mereview dari brand Elizabeth ya tas sama sepatu atau sandal ya season kedua ya yang pertama juga saya review jadi keseluruhan nggak detali satu persatu jadi digabungin satu keranjang seperti ini kali ini saya akan review di tahun 2022 yang barang-barangnya juga paling terbaru ya kita buka satu-satu kita pikirin dulu yang pertama ini ada tas warna hitam dari Elisabeth MCO ya ini merek kecilnya MCO bahannya kulit sintetis depannya seperti ini motifnya kotak-kotak ini kuncinya seperti ini tinggal diputar seperti ini ya jadi dibuka belakangnya seperti ini simple ini ini talinya rantai sama kulitnya ya gabungan ini ada buat besar kecilnya panjang pendek kecil talinya ya ini MCO Elisabeth MCO ini di harga 410.000 kita coba buka dalamnya seperti ini bahannya cukup nyaman ya soft touch ya ini ada resletingnya udah dibuka dalamnya seperti ini warna abu dalamnya ada MCO ada resletingnya juga di dalam kecil buat penyimpanan seperti uang dan ATM atau yang barang-barang kecil ini ukurannya lumayan kecil ya seperti ini cukup buat HP dompet sama keperluan atau barang-barang yang kecil seperti ini tinggal kunci lagi seperti ini barang ke satu ya kita simpan dulu kedua ini ada tas juga warna krem ini brandnya yang Elisabeth ya bukan MCO Elisabeth warna krem motifnya ini seperti ini jahitannya panjang cukup bagus cukup unik belakangnya ini ada penyimpanan resleting resletingnya juga cukup bagus jahitannya juga rapih cukup bagus ini di harga 350 ya 350 ini ada penyimpanan buat barang-barang kecil lumayan cukup bagus dalamnya juga ada Elisabethnya kainnya warna emas krem krem tua ya settingnya juga bagus ini cukup nyaman ini pakai magnet ya kalau ini pembukaannya kunciannya pakai magnet kiri-kanan seperti ini ini bahannya juga lembut soft touch juga ya nyaman di tangan ini ada resleting utama seperti ini ini juga sama cukup nyaman juga dibuka tutupnya ini dalamnya seperti ini ada ruang lagi kecil penyimpanan ini ruang penyimpanan utama di belakangnya juga masih ada resleting buat barang-barang kecil lebih aman ya disimpan di dalam tasnya di dalam resleting di dalam tas seperti ini ini bahannya cukup bagus nyaman dipakai resletingnya juga nyaman ini seperti ini talinya ini sama bahannya kulit sintetis warnanya serasi sama tasnya ukurannya ini seperti ini buat panjang pendeknya pengaturan panjang pendeknya seperti sabuk ya seperti ini ini masih baru belum dipakai soalnya baru beli kemarin jadi saya coba review pinjam ke orang tua ini seperti ini tas kedua ya kita simpan dulu ini ada tas ketiga cukup kecil ya ini cuma buat HP sama dompet tapi dompetnya juga dompet yang kecil ya ini di harga Rp210.000 ini talinya juga seperti ini bagus dari kain dari kain warna-warni merah putih hitam ada birunya juga dari kain kanvas kayaknya seperti ini ini depannya seperti ini belakangnya seperti ini ini ada tiga penyimpanan ya baik kita lanjutkan ya di tempat yang berbeda karena ada gaguan teknis ini ada tiga resletingnya ya yang depan resletingnya seperti ini agak besar buat penyimpanan barang-barang kecil yang tengah juga sama yang utama yang agak besar HP sama dompet resletingnya seperti ini cukup unik ini yang ketiga yang utama juga ada brand elisabethnya buat HP juga sama dompet seperti ini bahannya dari kain tapi ini sangat lembut ya brand elisabethnya seperti ini cukup nyaman juga ini diri buka tutupnya seperti ini itu barang ketiga ya dan yang terakhir ini ada sepatu atau sandal ya kita coba simpan dulu ada sepatu harganya Rp240.000 ya ini kotaknya seperti ini ini ada kodenya kalau yang berminat ya kode sama ini sepatu kasual ini bahannya dari kain seperti ini bawahnya nomor 39 cukup bagus ya ini ada talinya juga pakai tali bawahnya putih atasnya warna kopi coklat ya depannya seperti ini gradasi warna coklat sama warna krem ini ada buat karetnya seperti ini satu lagi sama seperti ini ini bahannya dari kain ya dari kain tapi kainnya beda-beda jenis ya ini kain seperti ini seperti ini seperti ini beda-beda jenis ini ada talinya variasinya ini ada karet belakangnya seperti ini pinggir depan atas seperti ini mungkin cukup sekian dulu review dari saya semoga berangkat jangan lupa like share dan subscribe ini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih